Intro Video penggerbekan di salah satu rumah sakit terbesar di Jenin, Tepi Barat, viral di media sosial. Pasalnya, sekelompok orang menyamar sebagai dokter dan perawat, lalu membunuh tiga warga Palestina. Lantas, siapa sebenarnya sosok orang-orang yang menyamar tersebut? Dilansir The New Arabs, sekelompok orang yang menyamar itu dikenal sebagai Musta'ribin. Mereka adalah unit rahasia Israel yang dilatih khusus untuk menyusup ke penduduk lokal Palestina dan komunitas Arab. Mereka berpakaian, berbicara, bertindak seperti orang Palestina, dan menjalankan misi di jantung kota. Unit ini didirikan sebagai hasil kerjasama antara gerakan Sionis dan otoritas Inggris di Palestina selama Perang Dunia II. Saat itu, Inggris membutuhkan agen intelijen untuk menyusup ke penduduk lokal di Levant. Dan menyambut kemajuan Jerman. Namun, karena Jerman kalah, Inggris tak lagi membutuhkan unit tersebut hingga akhirnya bubar. Israel kemudian membentuk kembali unit tersebut secara independen untuk menembus komunitas Palestina dengan tujuan spionase dan sabotase. Ada pun peristiwa yang pelakangan viral berlangsung di rumah sakit Ibn Sina di Jenin. Para pelaku menggerap ke rumah sakit dengan berpakaian alat dokter, lalu membunuh tiga pemuda Palestina yang sedang tidur. Dari ketiga korban, salah satunya dituduh sebagai anggota Hamas. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.